Halo semua, ketemu lagi di channel youtube Dapur Ibun Virafi Di video kali ini, saya mau buat bolu sakura yang buatnya sangat mudah, rasanya enak banget Mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya sampai habis dan jangan lupa subscribe Like dan tekan loncengnya juga agar gak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Siapkan panci atau teflon untuk memasak, lalu masukkan 125 gram gula pasir Masak gula dengan api sedang cenderung kecil Tunggu sampai gulanya mencair Ini gak perlu diaduk-aduk, menggunakan sendok Cukup goyangkan teflonnya seperti ini Ini gulanya udah mencair sebagian, goyangkan lagi teflonnya Setelah gulanya banyak yang mencair seperti ini Ini bisa diaduk menggunakan sendok kayu atau sepatula Aduk sampai gulanya larut semua Nah ini gulanya udah larut semua Lalu masukkan 250 ml air panas Ini dimasukkan secara bertahap sedikit demi sedikit sampai airnya habis Ini airnya udah habis Lalu ini diaduk Ini diaduk dan lanjut dimasak sampai gulanya larut semua Setelah gulanya larut semua Matikan api kompornya Lalu ini diangkat dan disisihkan dulu Kemudian siapkan wadah lalu masukkan 2 butir telur 125 gr gula pasir Lalu ini diaduk sampai tercampur rata dan sampai gula pasirnya larut Setelah gulanya larut Masukkan air karamel yang udah dibuat sebelumnya Ini airnya udah hangat Aduk kembali sampai tercampur rata Setelah tercampur rata Siapkan saringan Lalu masukkan 200 gr tepung terigu 25 gr tepung maizena Setengah sendok teh baking powder Setengah sendok teh baking soda Lalu ini diayak supaya tidak ada tepung yang bergerindil Aduk adonan perlahan sampai adonannya tercampur rata Dan pastikan tidak ada tepung yang bergerindil Kemudian tambahkan 75 gr margarin cair Aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata Ini adonannya udah tercampur rata Hasil akhir adonannya itu seperti ini Ini udah selesai Dan sisihkan dulu Siapkan cetakan Lalu olesi dengan minyak tipis-tipis Saya menggunakan cetakan seperti ini Untuk jenis cetakannya bisa diganti dengan cetakan yang lain Olesi semua cetakan sampai selesai Setelah selesai Aduk kembali adonannya sebentar Lalu tuangkan adonan ke dalam cetakan Ini dituang jangan sampai terlalu penuh Cukup seperti ini Tuang adonan ke dalam semua cetakan Lakukan sampai selesai Jangan lupa like, share, dan subscribe Setelah selesai Setelah selesai Adonannya ini siap untuk dikukus Masukkan cetakan yang berisi adonan Kedalam kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya Gunakan api sedang cenderung kecil Ini dimasak selama 15 menit Jangan lupa tutup kukusannya dialasi dengan kain Supaya air yang ada ditutup kukusan tidak menetes ke adonan Setelah 15 menit dikukus Ini kuenya udah mateng Angkat dan keluarkan dari kukusan Kemudian keluarkan kue dari cetakan Cukup balik cetakannya seperti ini Kuenya langsung keluar Ini disisihkan dulu Keluarkan semua kue dari cetakannya Kalau kuenya udah selesai Semua dikeluarkan dari cetakan Kuenya ini siap untuk dihidangkan atau dijual Ini dia Bolu sakuranya udah jadi Hasilnya bagus Warnanya cantik Bolunya ini menul-menul Saat ditekan gak kempes sama sekali Bagian dalamnya seperti ini Ini kelihatan lembut banget Bolu ini saat dimakan rasanya enak banget Manis dan lembut sekali Gak buat seret di tenggorokan Kalian wajib cobain di rumah Karena buatnya sangat mudah Rasanya enak banget Silahkan dicoba di rumah Jangan lupa share video ini Jika bermanfaat ya Terima kasih udah nonton video saya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih.